Dan disini ada tangan melambai Halo teman-teman Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Menggunakan kompresor silent Oke Apa saja kendala yang dihadapi Simak terus video ini ya Oke teman-teman Ini dia kompresornya Kompresor silent Dari molar Oke untuk Spesifikasi kompresor Molar ini Untuk voltasenya ini 230 volt jadi Tenaganya tenaga listriknya cukup besar ya teman-teman Ini 3 per 4 hp Maximum pressure 8 bar Ini nomor seris Kemudian untuk kecepatannya 1380 rpm Kemudian untuk Tangki ini berisi 24 liter ya teman-teman Kemudian untuk Volumenya Daya pengisiannya 145 liter per menit Lumayan cepat Oke sebelum kita menjalankan kompresor ini Ada baiknya kita mengenal bagian-bagiannya dulu ya teman-teman Nomor pertama ini disini ada tabungnya ya teman-teman Ini tabungnya Tabung anginnya Kemudian ini colokannya Ini dari sini Kemudian ini switchnya Switch untuk menghidupkan Dan juga switch otomatis Ini ada Pressure gap Kemudian ini disini ada keran Kemudian ini Ini adalah otomatis juga ya teman-teman Biar udara yang Sudah tersedot Gak kembali keluar Kemudian ini ada selangnya Dan ini mesinnya ya teman-teman Kemudian ini Filter udara ya teman-teman Ini dua filter udara Dan ini kapasitor Dan disini ada tangan melambai Ini Jangan dipegang ya teman-teman Karena ini panas Kemudian ini Switch juga Untuk Membuang angin Oke kita akan coba Untuk menghidupkan ya teman-teman Yang pertama Jangan lupa Ini kita pasang ke colokan listrik Ini kabelnya Kemudian Ini Switchnya kita tarik Seperti ini Nah ini sudah mulai mengisi ya teman-teman Disini masih 0 Kita tunggu Berapa menit Dia mampu mengisi Dan ini akan menutup secara otomatis Ketika ini sudah full Oke kita tunggu ya teman-teman Kita percepat aja ya teman-teman Biar gak lama-lama nunggunya Oke Nah ini Jarum Pressure guard Ini berhenti tepat di 100 PSI ya teman-teman Ini disini 100 PSI Dan ini otomatis Menutup Kemudian untuk menggunakan kompresor ini Ini kita buka dulu ya teman-teman Ini kerannya kita buka dulu Ternyata kompresor ini Mengisi kembali Tepat di 80 PSI 80 PSI Dan kompresor ini siap digunakan ya teman-teman Kebetulan ini saya pakai selang biasa Tidak pakai yang spiral Jadi kita mengisi Jadi kita mengisi Pakaian ini Gimana teman-teman Mudah kan caranya Buat teman-teman yang mau menggunakan kompresor silent Diharap hati-hati ya teman-teman Dan selalu ikuti prosedur yang ada Oke Jika teman-teman butuh informasi Sebetar dunia otomotif Dunia perkakas Dunia permesinan Dan modifikasi Jangan lupa Subscribe dulu ya teman-teman Subscribe Oke Share video ini Jika kalian suka Like dan komen Dan wassalam Dadah Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax